Sejumlah keluarga berduka atas kematian anak-anak serta kerabat mereka yang dibaringkan dalam kantong jenazah di rumah sakit taser di Kan Yunis pada Jumat setelah menjadi korban serangan militer Israel di selatan jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 38 orang tewas akibat serangan Israel pada Kamis malam. Korban didominasi perempuan dan anak-anak. Menurut pejabat Palestina, pasukan Israel juga melancarkan serangan terhadap sebuah rumah sakit di utara Gaza. Sementara itu, usai serangan Israel di Kan Yunis, beberapa warga kembali ke lokasi kejadian pada Jumat. Mereka mencari barang-barang di bawah reruntuhan puing-puing bangunan seperti pakaian, dokumen, serta mainan anak-anak. Mereka mencari barang-barang di tempat yang mencari barang-barang di tempat yang mencari barang-barang. Menurut pejabat Kesehatan Gaza, setidaknya 15 dari mereka yang terbunuh di Kan Yunis berasal dari keluarga Al-Fara. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengklaim pasukannya membunuh sejumlah pria bersenjata Palestina dalam serangan udara dan darat di jalur Gaza Selatan, serta membongkar infrastruktur militer Hamas. Terima kasih telah menonton!